Halo, selamat datang kembali di channel saya, Vera Host Review Pada video review kali ini, Vera akan membahas salah satu rumah yang berada di kawasan Sufarnasutra lagi ya Tepatnya di kluster cempaka Sufarnapadi Sufarnapadi merupakan kawasan golof yang ada di area Sufarnasutra Nah, siapa yang belum pernah ke Sufarnasutra yoo? Sufarnasutra merupakan kawasan yang dibangun oleh alam sutra yang berada di daerah Cikupa Pasar Kemis ya Ini adalah lingkungan sekitar Untuk rumah yang akan Vera bahas pada video review kali ini Rumah yang sedang Vera bahas ini Modelnya seperti farmhouse ya Rumah ini memiliki lebar 10 dengan panjang 25 Sehingga luas tanahnya 250 meter persegi dengan luas bangunan 175 meter persegi Dilengkapi dengan karpot satu mobil Dan garasi satu mobil Rumah ini terdapat 3 plus 1 kamar tidur 2 plus 1 kamar mandi Dan juga terdapat powder room Saat pertama kali membuka pintu utama Bapak Ibu akan bertemu dengan foyer ya Lalu di sebelah kanan terdapat powder room Dan juga terdapat area di bawah tangga Yang dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan Kesan pertama Saat pertama kali Vera melihat rumah ini Rumah ini sangat lega sekali Karena sangat minim sekat Luas area ini kurang lebih 4,5 meter Dengan lebar 10 meter Dapat dijadikan sebagai area ruang keluarga Ruang makan Dan juga area dapur Pada lantai satu terdapat kamar tidur utama Dengan lebar 3,5 meter x 4,75 meter Dan juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam Dengan ukuran kurang lebih 1,5 meter x 2,5 meter Area dapur bersebelahan dengan taman Dan juga bersebelahan dengan garasi Garasi ini dapat memuat satu mobil ya Dan di area garasi terdapat tangga putar Yang dapat menuju ke area servis Di area servis ini Terdapat kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga Dan juga terdapat area untuk menjemur pakaian Area tanah belakang pada rumah ini sangat luas sekali Kurang lebih 3,25 meter x 10 meter Sisa tanah belakang ini Dapat bapak ibu dijadikan sebagai taman belakang Atau juga dapat dijadikan sebagai area pengembangan Sekarang kita akan naik ke lantai dua yuk Di lantai dua terdapat dua kamar tidur Dengan satu kamar mandi Terima kasih telah menonton! Ukuran kamar ini kurang lebih 3,25 meter x 3,6 meter Di antara kamar tidur terdapat kamar mandi Dengan ukuran kurang lebih 1,15 meter x 2,5 meter Nah kalau ini adalah kamar favorit Vera ya Soalnya memiliki balkon yang dapat melihat ke arah luar Kamar ini memiliki ukuran kurang lebih 3 meter x 3,6 meter Bonus untuk bapak dan ibu yang sudah setia menonton sampai akhir Vera berikan layout dari rumah ini ya Oke sekian dulu untuk video review kali ini Thank you for watching ya Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Bye